Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Sudah pasti rakyat Malaysia sudah tahu dengan berita kematian yang mengejutkan di Malaysia Dan juga sekaligus mengejutkan Anwar Ibrahim sendiri, Presiden PKR Dimana beliau telah menerima kabar rukacita kematian ibu mentuanya Yaitu ibu kepada Dr. Wan Aziza Hari ini pula terdapat satu lagi berita tergempar untuk Anwar Ibrahim Kita sudah sedia maklum bahwa PRU 15 akan diadakan pada 19 November Dan terdapat banyak berita ataupun cerita susulan setelah pengumuman tarik PRU Dan sudah pasti semua calon Perdana Menteri dan juga semua parti, semua pemimpin Bakal bersedia untuk menghadapi PRU 15 Terdapat satu cadangan yang mengatakan Perdebatan ataupun setiap semua calon Perdana Menteri PRU 15 Dikumpul untuk berjumpa, untuk berdebat Hari ini terdapat satu berita yang mengejutkan Anwar Sekali lagi Anwar dikejutkan Berita daripada Malaysia kini Ismail Sabri tolak saranan Anwar Debat bukan budaya kita Naib Presiden UMNO Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob Hari ini menolak cadangan Dibuat pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Agar calon-calon Perdana Menteri dipertemukan dalam sesi perdebatan Bagi Ismail Sabri, dimana Ismail Sabri pada ketika ini Calon Perdana Menteri juga Dan juga beliau ini Perdana Menteri sementara pada ketika ini Bagi Ismail Sabri, amalan berdebat untuk calon Perdana Menteri Bukanlah budaya di Malaysia Selain menganggap tidak ada faedah yang dapat diperoleh Daripada sesi tersebut Yang pertamanya Bukan budaya kita untuk berdebat Tak pernah kita buat Tak mendatangkan hasil pun Kalau kita buat berdebat Dia ataupun Anwar Ibrahim Akan sebut segala janji manifesto dia Termasuklah janji bulan dan bintang Jadi ia tak perlu Katanya pada sidang media di Bukit Aman, Kuala Lumpur Menurut Perdana Menteri Sementara itu lagi UMNO dan Barisan Nasional Akan menyertai pilihan raya umum bulan depan Dengan kepercayaan yang ada pada rakyat Tambahan pula Katanya ahli politik Sedang sibuk berkempen di kawasan masing-masing Pada 19 Oktober lalu Semasa berucap di Temerloh, Pahang Anwar telah mengemukakan cadangan Agar tiga calon Perdana Menteri Yang bertanding dalam pilihan raya umum kali ini Dipertemukan dalam satu acara debat pula Untuk rekod, Anwar Ibrahim merupakan calon Perdana Menteri Bagi Pakatan Harapan Manakala Ismail Sabri sendiri ditonjolkan sebagai wakil Barisan Nasional Satu lagi gabungan yang menyertai PRU ke-15 Ialah Perikatan Nasional Yang menampilkan Muhyiddin Yassin Dimana beliau adalah bekas Perdana Menteri Kata Anwar Perdebatan itu perlu Memberi tempuan kepada isu Dasar dan perancangan Agar Kesesuaian Serta kewibawaan ketiga-tiga calon terbabit Dapat dinilai oleh orang ramai Sementara itu Ismail Sabri berkata Barisan Nasional akan mengumumkan manifesto mereka tidak lama lagi Dia juga memaklumkan Barisan Nasional sedang dalam proses Meneliti senarai calon Yang akan dipilih Untuk mewakili parti itu dalam PRU tidak lama lagi Jadi cadangan daripada Anwar adalah untuk Mengumpulkan ketiga-tiga calon Perdana Menteri Untuk pilihan raya umum ke-15 Yaitu dari Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sendiri Dan juga daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Ataupun Mahyadin Dan juga yang ketiga Yaitu daripada Barisan Nasional Daripada UMNO Yaitu bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaitu Perdana Menteri Sementara pada ketika ini Jadi cadangan daripada Anwar Mereka bertiga ini Sepatutnya Ataupun mereka bertiga Boleh dibawa Berdebat Mereka akan berdebat Antara masing-masing Mungkin memberi pendapat Berkenaan dengan Visi dan misi mereka sendiri Ataupun manifesto mereka Jadi tuan-tuan dan perempuan Adakah pendapat Anwar ini Adalah satu pendapat yang bagus Nanti takut pula Belakang hari ada persengketaan pula Nanti Masa berdebat Tiba-tiba panas pula Jadi Kalau mungkin pun Debat ini dibuat Sebab ini Ismail Sabri telah menolak Untuk berdebat Sudah pasti Jika diteruskan pun Mahukah Anwar berdebat Berdua-duaan dengan Muhyiddin Nah tuan-tuan dan perempuan Kita boleh pikir sendiri Tepuk dada Tanya selera Adakah Perdebatan antara Ketiga-tiga mereka ini Perlu dilaksanakan Sebab Tidak lama lagi PRU 15 Dan masing-masing Sudah menghantar Ataupun Calon Dari parti Masing-masing Pakatan harapan Dari Anwar Perikatan Nasional Muhyiddin Dan juga Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob Tuan-tuan dan perempuan Ketiga-tiga ini adalah Calon Perdana Menteri Yang nama mereka Sentiasa disebut Di media Sentiasa menjadi sebutan Namun Dalam pengumuman Anwar Sebelum ini juga Anwar pernah membuat Pengumuman Yang mengatakan Ketiga-tiga mereka adalah Calon untuk PRU 15 Untuk menjadi Perdana Menteri nanti Namun Nama Zahid Hamidi Tidak ada dalam Senarai Anwar Jadi kita Boleh lihat sekarang Bahwa Zahid Hamidi pula Memang tidak ada Harapan lagi Untuk jadi Perdana Menteri Sebab Sedangkan sekarang Beliau ini akan Bertanding Di bagan datu Dan akan Saingannya Bukan calang-calang Dia akan bersaing Dengan Samsul Iskandar Yaitu Yang digelar Kalau saya tak silap Giant killer Kalau saya tak silap Jadi Samsul Iskandar Bukanlah Calang-calang orang Jadi Bagi Zahid Hamidi pula Mungkin Kemenangannya itu Di bagan datuk Tidak lagi dapat Dipertahankan Setelah 4 penggal Beliau telah Menang Di parlimen bagan datuk Dan sudah pasti Ramai orang sudah tahu Bahwa Zahid Hamidi ini Mempunyai Kes makamah Jadi Ada lagi Tak harapan Zahid Hamidi Untuk menang Di parlimen bagan datuk Tuan-tuan dan perempuan Kita Mengundi Teruskan Mengundi Calon Ataupun Yang kita rasa Boleh memimpin negara ini Boleh menjaga Negara ini Semoga tetap aman Damai Dan Yang penting Ekonomi negara Dapat Distabilkan kembali Dan banyak lagi Keputusan yang penting Jadi Undian kita ini Sangat penting Walaupun satu undi Sangat penting Jadi Bagi menyokong Sistem demokrasi Di Malaysia Marilah kita Sama-sama turun Mengundi Pada Pada 19 November nanti Jadi terus Kamu sama di dalam Channel ini Untuk info politik Yang lebih hangat Di Malaysia Terima kasih